Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang masih setia nonton video ini Buat yang baru bergabung jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya teman-teman Nah video kali ini adalah video dimana saya ingin memperlihatkan bagaimana prosedur pekerjaan pemeriksaan PCR COVID-19 dengan menggunakan alat GenXper Nah bagaimana persiapan-persiapan alatnya, kemudian pemeriksaannya, sampelnya dan bacaan hasilnya Ikuti terus videonya hingga selesai Oke langkah pertama yaitu kita keluarkan sampel Ya sampel yang ada disini Kita simpan dulu di alat yang namanya BSC Kemudian ini adalah alatnya ya teman-teman Jadi alat ini kita hidupkan dulu Di belakangnya Kemudian kita hidupkan komputer Kemudian printer Jadi tahapan menghidupkan alat ini Kita mulai dari sini Kemudian disini Kemudian sini Sini Nanti mematikan alat itu juga mulai dari sini 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 Dan sini Dan terakhir disitu Ya jadi ada tampilan Setelah komputer kita Buka ya Ini setelah kita masukkan Password dan username ya teman-teman Nah ini kita sudah punya Khusus memang di alat Genesport Ini adalah Catricknya Catrick ini Kita simpan sementara dulu Di alat BSC ini Sambil agak dingin sebentar Baru kita mempersiapkan semuanya untuk di Sambil agak dingin sebentar Sambil agak dingin sebentar Sambil agak dingin sebentar Jangan kita sepenuh bagian Jadi setelah kita Kita tidak boleh Kita putus dulu Sebelum kita masukkan Kita Jadi Jadi efek lainnya unik Jadi efek lainnya unik Jadi efek lainnya unik Jadi efek lainnya unik Lalu kita ditek Sampai dia Ada beberapa sayang yang masuk di Jadi dia harus Masuk ke dalam Yang sebelahnya Kita tunjukkan Baik, ini Kita menunjukkan dulu ya Seperti biasa kita menunjukkan Dengan cara Menunjukkan Dan 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 Untuk dulu mengaktifksi Dari tanah luar Kita harus menggunakan Atas Atas Di bagian atas Itu Buka lamp-lamp kecil Di bagian atas Di bagian scan nya Tidak boleh di Atas Nah setelah ini Siap untuk Baik setelah langkah Sudah kita Masukkan Mohon maaf Jadi ini sudah kita Kemudian Kita Scan tetapi dengan cara Kita klik Jadi Disini ada Create test kemudian cek status Stop test view research Define assay Define Grabs Dan maintenance Nah Sekarang Setelah komputer ini Sudah kita hidupkan Dan kita biarkan dulu Dengan suhu dingin Jadi Kita pencet Create test Kemudian disini Dia minta Please scan Ketrick barcode Dengan menggunakan Alat khusus Alat khusus ya Kemudian kita scan Setelah kita scan Dia langsung Menunjukkan Expert Express Sarkov Select Modul B3 Jadi nanti ada Di B3 B3 itu disini Nanti ada lampunya Setelah kita Masukkan Username Dan password Jadi ini kita Masukkan dulu Identitasnya ya Teman-teman Oke setelah Identitasnya sudah Cukup Ungkat Kita start test Kemudian disuruh Masukkan Username Dan password Ya ini setelah Sudah kita Masukkan ya Di modul 3 Kemudian disini Sudah oke Tinggal Menunggu Remaining Test timenya Berapa menit Akan muncul ya Teman-teman Oke Remaining Timenya itu Tadi 51 Menit ya Ini tadi 47 Menit Jadi Pemeriksaan Gen expert PCR ini Apa Lama waktu Setelah pemeriksaan Selesai dengan Di input Itu sekedar Satu jam ya Teman-teman Jadi nanti Ini tinggal 47 menit Nanti kita Lihat Oke teman-teman Oke teman-teman Ini adalah Hasil dari Pemeriksaan PCR Dengan Menggunakan Alat Gen expert Nah ini adalah Hasilnya Jadi di Tetrisot itu Sarkov 2 Positif Jadi menunjukkan Si pasien ini Adalah Positif Terinfeksi Virus COVID-19 Nah Jadi untuk Di kabupaten Setadau Di tahun Di tanggal 23 Mei 2022 Ini kita Masih menemukan Satu yang Positif Jadi teman-teman Masih tetap Waspada Walaupun Pemerintah Sudah Memberikan Informasi Sudah Tidak Menggunakan Masker Di air Publik Tetapi kita Masih tetap Harus Waspada Nah Mungkin inilah Informasi Tentang Bagaimana Cara Tapan Pemeriksaan COVID-19 Dengan Menggunakan Alat Gen expert Oke Sekian dulu Videonya Dan Mudah-mudahan Bermanfaat Ya teman-teman Bisa Menambahkan Informasi Dan referensi Buat kalian Tentang Pemeriksaan PCR Dengan Menggunakan Alat Gen expert Nah Buat kalian Yang baru Bergabung Jangan lupa Untuk Like Comment Share Dan Subscribe Ya teman-teman Dan Nyalakan lonceng Notifikasinya Buat kalian Yang Supaya Tidak Ketinggalan Video-video Yang lainnya Oke Sekian dulu Video kali ini Sampai ketemu lagi Dengan video-video saya Yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak Tidak Sampai ketemu Tidak Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Terima kasih telah menonton